Intro Mungkin kalian pernah dengar 8 mitos ini saat masih kecil, yuk kita ingat-ingat lagi Tiap makan semangka, bijinya pasti tidak boleh dimakan Katanya, bijinya bakalan tumbuh jadi pohon di perut kita Tau polisi tidur kan? Pasti dulu kita mengira polisi tidur itu, polisi yang dikutuk ibunya jadi batu di tengah jalan Pasti dulu kita selalu dengar cerita hantu di toilet sekolah Sampai kita harus rame-rame masuk ke dalam toilet Kalau gigi susu bagian bawah kita copot, lempar giginya ke atas genteng Dan gigi bagian atas lempar ke bawah Katanya sih supaya gigi kita cepat tumbuh Terus kalau kita kebelet pup, tinggal genggam batu aja biar bisa tahan Masa sih? Tiap kita makan berantakan atau ada makanan sisa, pasti kita disuruh bersihkan supaya nasinya nggak nangis Hmm, emangnya nasi bisa nangis? Pasti kita sering diberitahu ibu kita tidak boleh baring setelah makan Katanya nanti jadi ular Boro-boro pacaran, dulu pegangan tangan sama lawan jenis aja takut Katanya bisa hamil, ada-ada aja ya Apa ada mitos lain? Komen di bawah ya Indonesia punya banyak mitos Terutama yang berkaitan dengan hal-hal mistis Ini dia lima mitos seram yang ada di Indonesia Pertama, menyanyikan lagu Lingsir Wengi Lagu Lingsir Wengi dulunya diciptakan oleh Sunan Kalijaga saat menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa Namun lagu ini juga dipercaya sebagai lagu pemanggil Kuntilanak Kalau penasaran, coba nyanyikan saat tengah malam Siapa tahu Mbak Kunti muncul Kedua, menetaskan air jeruk ke darah orang meninggal Mitos ini melarang kita untuk menetaskan air jeruk ke darah bekas orang kecelakaan di jalan raya atau di mana saja Konon jika itu terjadi, arwah orang yang meninggal tadi akan kesakitan Lalu meneror atau mencelakai orang lain yang lewat di tempat itu Ketiga, membawa telur ayam di hutan saat malam hari Mitos dari Kalimantan ini, katanya Kita dilarang bawa telur ayam kampung ke hutan saat malam hari Kalau dilanggar, telur itu dapat mengundang mahkuk halus penunggu hutan yang akan meneror kamu Keempat, mitos patung kayu Masih mitos dari Kalimantan Banyak orang memasang patung kayu di depan rumah mereka Patung itu simbol anggota keluarga mereka yang sudah meninggal Jadi konon, siapapun yang berani mengejek patung tersebut Mereka akan dihantui oleh makhluk gaib yang tinggal di patung itu Terakhir kelima, melangkahi bambu merunduk Mitos ini datang dari Jawa Yaitu kita tidak boleh melangkahi pohon bambu yang merunduk Kalau kita melangkahinya, kita akan diculik makhluk halus dan tidak akan bisa pulang Wah, serem juga ya Sekian 5 mitos seram dari Indonesia Entah percaya atau tidak percaya, sebaiknya kita hormati Mitos seram di Indonesia yang mungkin pernah kalian dengar Sebelum ada TV dan handphone, kita sering main di luar rumah bersama teman-teman Orang tua kita pasti menyuruh pulang saat maghrib tiba Kalau masih main, nanti diculik bebe gombel, sosok wanita tua yang suka dengan anak-anak Bagi orang Tionghoa di Indonesia, sangat percaya bahwa buah persembahan yang diletakkan di makam tidak boleh dimakan Konon, jika kita nekat memakan buah tersebut, kita akan dihantui oleh arwah dari makam tersebut Mitos mengatakan, jika kamu ingin melihat tuyuh, cukurlah habis alis kamu Nanti, kamu akan melihat rupa anak kecil berkepala botak dan telanjang Bagi wanita hamil, mereka harus memakai peniti di daster atau pakaiannya Jika tidak, maka bayi di kandungan akan dimakan oleh sosok jahat Atau sang ibu akan diganggu oleh makhluk yang ingin memakan anaknya Kita pasti pernah mendengar orang tua kita menyuruh untuk bilang permisi saat akan pipis di luar rumah Kenapa? Pasti tahulah sebabnya Itu dia 5 mitos seram di Indonesia, apakah kalian tahu ada mitos seram lainnya? Ini beberapa mitos aneh dari seluruh dunia Katanya orang Korea, menyalakan kipas angin di ruangan tertutup itu dapat menjunuhmu Saat petir menyerang, anak-anak di Jepang diberitahu untuk menyembunyikan perutnya Dipercaya bahwa dua petir akan dapat memakan pusat anak saat badai petir Ih, serem Di Perancis, menginjak kotoran anjing itu punya dua makna Jika diinjak dengan kaki kiri, akan mendatangkan keberuntungan Tapi jika diinjak dengan kaki kanan, maka yang datang adalah kesialan Padahal intinya, kalau menginjak pup tetap aja sialkan Kalau diamant, ini sekelamin bayi diketahui dengan cara melempar ular mati Jika ularnya jatuh terbalik, maka bayinya perempuan Kalau jatuhnya biasa aja, berarti laki-laki Di Turki, permain karet dipercaya akan berubah jadi daging orang mati saat dalam hari Ih, jijik banget Ketika di hari cerah, kemudian berada hujan Orang di Filipina percaya kalau saat itu ada pernikahan makhluk halus Yaitu tik balang Makhluk halus berbentuk siluman kuda Kalau di Mesir, membuka gunting tanpa hal yang jelas, dipercaya akan membawa kesialan Jadi, jangan sembarangan buka gunting ya Katanya, kalau makan pisang saat ujian, dia akan gagal Lagian aneh banget, makan pisang pas ujian Jadi, kalian percaya nggak nih sama mitosnya? Dikisahkan satu keluarga baru pindah Ternyata sungai itu memiliki penunggu Banyak yang bilang, lendir di tangga adalah cara makhluk itu menjebak manusia agar terpleset ke dalam sungai Hantu itu juga muncul di saat petang Ditandai dengan banyaknya ikan yang timbul Ternyata, menurut penduduk sekitar Itulah cara makhluk itu untuk mendapatkan mangsa Biasanya, memang pendatang baru yang diganggu oleh makhluk itu Ternyata, menurut penduduk sekitar, banyak yang menjadi korban Yang penting, harus berhati-hati Karena makhluk itu siap datang untuk mencari korban baru Pihak berwenang Carolina Selatan mengumumkan siaga penampakan monster kadal Hari baru lainnya, kali ini memperhatikan penduduk setempat tentang lizard man atau pria kadal Sebelum terjadinya gerhana matahari mendatang Legenda reptil berjalan dimulai pada tahun 1988 Ketika Christopher Davis berusia 17 tahun baru saja selesai mengganti ban Di dekat Scape or Swam di Bissopville, Carolina Selatan Ia melaporkan melihat penampakan setan berwarna merah Sekitar 30 meter jauhnya Davis masuk ke dalam mobilnya dan melaju Tapi ia mengklaim makhluk berhasil mengejarnya dan melompat ke atap mobil Sebelum ia berhasil melepaskannya Davis menggambar sketsa monster ini Penampakan lizard man sejak itu telah menjadi kejadian yang biasa terjadi di daerah Yang terbaru dilaporkan pada tahun 2015 Ketika Jim Wilson mengklaim ia melihat sesuatu keluar dari hutan Dan berlari melintasi jembatan Scape or Ia menggabarkannya sebagai sosok yang tinggi dan gelap yang memiliki ekor dan tampak bersisik Hampir seperti buaya dengan hidung yang pendek dan kaki yang panjang Dengan gerhana matahari total diperkirakan akan terjadi pada tanggal 21 Agustus Divisi Darurat Carolina Selatan mentweet bahwa mereka tidak tahu Apakah lizard man akan menjadi lebih aktif di bawah gerhana matahari Tetapi penduduk Lee dan Sumter County harus tetap puas pada Polisi di Greenfield, South Carolina juga memperingatkan masyarakat untuk tidak menembak Makhluk apapun yang menyerupai Bigfoot NASA juga telah merilis grafis yang berjudul Sun Squatch Merinci tempat terbaik untuk dapat melihat gerhana dan Bigfoot pada waktu yang sama Siapa yang tahu, mungkin saja gerhana matahari memang akan menarik makhluk-makhluk bitos ini keluar hutan Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini Subscribe yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!